Jangan menjelaskan Surabaya! Saudara, sejak subuh saya sudah mengikuti wali kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini dan akhirnya kurang lebih sekitar setengah jam lebih kita jalan dari rumah dinas menuju ke Stadion Bumtomo. Kita lihat apa yang dilakukan Ibu Risma hari ini. Iya, iya, Bu. Saya ikuti, Bu, ya. Iya, Pak. Nanti tolong saluran gendong itu dinormalisasi, ya, Pak. Bisa, ya, Pak. Itu nanti kalau airnya naik, itu supaya airnya nggak masuk dari situ. Pinjem calur, Pak. Pak, jangan berlaku. Pak, jangan berlaku. Oke, kita lakukan. Pak, jangan berlaku di situ, nanti dipanggil. Ayo, duduk. Pak, jangan berlaku di situ, Pak. Kalau sini punya ceritanya? Gak. Bisa, sama-sama. Nang sini, Nang. Nang sini, Nang. Kenapa, kenapa, kenapa harus bolak-balik dia? Sobarmu nggak bisa, Tahan, nututi kayak gitu. Saya coba ambil alimu, alimu, tekn-indu, IT. Tolong panggil stafnya, Bu Antik. Panggil sini. Kalau perlu aku nyembah dia Makin gak? Ini k***** kali nyambut dia ini Ini kerja gak? Gak profesional sama sekali Masa ada kerja pake software kayak gini Ngerti gak kamu ya kan? Coba kayak gitu naik-naik gini Kalau sampe dia ada pelat-pelat jatuh Tau gak salah? Gak gitu caranya nyambut gai Mana? Programmu mana? Dimana posisi? Kalau gak aku yang naik Coba itu kita dosa loh sama orang-orang itu Selama ini selalu kalian tutup anak Ngerti gak? Malu aku jadinya Coba lah Kalau ada apa-apa di jalan sama dia Vira-viri Cuma ngurus KTP Kalau sampe keterangan Pak kamu udah dosa Saksikan Aiman Setiap Senin Pukul 8 malam Di Kompas TV Pukul 8 malam Dan saya tidak mau berpikir itu Jadi jabatan adalah hawa nafsu yang perlu diperangin Setiap Terima kasih.